Nah ini jalanan kalau mau ke Bumbahnya Di depan Bumbahnya itu ada masjidnya Namanya Masjid Salom Dan disitu ada pintu Di belakang masjid itu Di sebelah Mehrab itu ada pintu Yang masuk ke dalam Bumbah Waktu saya lihat Ini adalah gerbang di Bumbah Nah saya lihat disini Ada dinas kebudayaan dan parisat Kota Surabaya mengalami ini bangunan cadar budaya Makam Al-Habib Muhammad Idrus Al-Habshi meninggal tahun 1919 dan Al-Habib Muhammad Bin Ahmad Al-Muhtor 1926 Ini sudah sesuai Kota Surabaya Nah ini dalamnya Anda bisa lihat Begitu megah dan semuanya dengan marmer Dan diatasnya itu marmer dengan ukiran Al-Quran Nah ini untuk masjidnya disana Ada mihrabnya Ini pimpinnya Ini adalah kubur Ini barat Ini masjidnya disana Ini kalau dari tampak luar Nah ini kuburan-kuburannya Itu atasnya Mu'an ayat-ayat Al-Quran Nah Tetapi yang saya heran Kenapa kalau kubah ini adalah Kubahnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtor Kenapa kok justru Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi Letak kuburannya itu di pinggir Nah ini letak kuburannya Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtor Juga di pinggir kiri Di pinggir ini Di pinggir kanan ini Di pinggir kiri Nah itu saya heran juga Padahal kan kalau misalnya biasanya Kalau digubah para wali Biasanya para wali itu ada di tengah Bukan justru tempatnya yang di pinggir Dan di antara kuburannya Habib Muhammad bin Idrus Dan Habib Muhammad Al-Muhtor Ada beberapa kuburan yang berbeda sekali Baik kita lihat batu misalnya Jika yang Habib Muhammad bin Idrus tadi Sangat simple Bergaya mehrab Ini juga Habib Muhammad Al-Muhtor Sangat simple Bergaya mehrab Dan menggunakan bahasa Arab Inskripsinya Tetapi yang di tengah-tengah ini Menggunakan Apa namanya Misalnya elaborate Dengan Dengan Apa namanya Hiasan-hiasan Belanda Dari metal Malah ini ada Bulan Sabitnya Dan di bawah bulan Sabitnya Itu ada Maltese Cross Ada Apa namanya Salib Malta Dan Tulisannya juga Walaupun menggunakan skrip Arab Tetapi tulisannya bahasa Melayu Nah tetapi orang-orang kok Setiap masuk ke dalam Bumbay itu Mereka akan selalu Masuk dan duduk Di tempat Habib Muhammad Terus Lantas kuburan yang siapa ini Yang tiga Di depan Tidak lihat Bahkan di salah satu kuburan itu Tulisannya Walaupun bahasa Bahasa Melayu ini Ditulis dengan Emas Ini masih menggunakan Emas Nah saya heran Mas Bahasa Melayu Bahasa Melayu Nah Tiba-tiba Saya melihat Lebih dekat lagi Nisan-nisan yang ada Dan ini Nisan ini Dengan crown Model Belanda Dengan orgnya di atas Dengan diadem Dan lain-lain Sangat ke Belanda-Belandaan ini Pada saat saya baca Inskripsi yang ada di bawah Ini tulisannya adalah Yang membangun kubah ini Syarifah Safurah binti Pangeran Syed Alwi Al-Habsyi Syarifah Safurah binti Dan saya lihat tanggal meninggalnya Sudah lebih dulu Daripada Kedatangan Habib Muhammad Bin Idrus Al-Habsyi Ke Ke Indonesia Tapi jika saya melihat Ke manakib-manakib Habib Muhammad Bin Idrus Al-Habsyi Tidak ada satu pun Manakib Habib Muhammad Bin Idrus Yang mengatakan bahwa Habib Muhammad Bin Idrus Di Di Dikubur Di sebuah musulium Yang sudah jadi Bahkan kalau saya tanya Sesepuh-sesepuh Di Surabaya Mereka mengatakan bahwa Kumbah itu Dibangun untuk Habib Muhammad Bin Idrus Al-Habsyi Tetapi kalau justru Kalau kita lihat Inskripsinya yang ada Di kuburan itu Kumbah itu sudah ada Jauh sebelum Habib Muhammad Bin Idrus Al-Habsyi Hanya satu manakibnya Habib Muhammad Bin Idrus Yang mengatakan Habib Muhammad Bin Idrus Dikubur Di kubah Al-Habsyi Mana kib itu hajiografi Riwayat hidup wali Riwayat hidup wali Jadi Sepertinya ada Ada satu Kesatuan Baik di manakib Maupun di tadi Apa namanya Sejarah dari Dinas Wali Kota Surabaya Terus Juga Oral history Sejarah oral Yang ada di kalangan Masyarakat Dan kalangan Habib Di Surabaya Mereka semua Melupakan bahwa Sebenarnya Kubah ini mengandung Satu sejarah Yang ternyata Dilupakan Sejarah ini Yang ternyata Dilupakan Akhirnya Waktu saya Runut-runut Dan saya baca Setiap Kubahnya Setiap Apanya itu namanya Setiap Misalnya Maka saya Jadi memahami Bahwa ternyata Syarifat Safuro ini Seorang perepuan Yang membangun Kubah ini Adalah anak Dari Pangeran Alwi Dan Pangeran Alwi Ini adalah anak Dari Pangeran Sayyid Hasan Al-Habshi Sayyid Hasan Al-Habshi Sayyid Hasan Bin Umar Ini adalah Jadi ini Habib Muhammad bin Idrus Kan yang disini Ini Habib Muhammad Al-Muhtar Nah ini Pangeran Hasan Bin Umar disini Saya jadi ingat Saya pernah membaca Ini tentang Pangeran Sayyid Hasan Al-Habshi Tetapi masalahnya Di dalam manakib Dan di dalam Teks-teks Ba'alawi Nama beliau ini Tidak ada Dan tidak pernah disebut-sebut Justru saya ingat Saya menemukan Nama beliau Di dalam bukunya Raja Ali Haji Buku sejarahnya Raja Ali Haji Yang bernama Tohfaten Nafis Yang berjudul Tohfaten Nafis Yang berisi tentang Sejarah para pembesar Bugis di Pulau Penyengat Di Riau Ternyata disitu Disebutkan oleh Raja Ali Haji Bahwa Pangeran Sayyid Hasan Bin Umar Al-Habshi Ini adalah seorang Saudagar kaya Luar biasa Dan ahli diplomasi Sehingga Sayyid Hasan ini Sayyid Hasan ini adalah Seorang yang sangat Disegani Dan dihormati Karena Kemampuan beliau Untuk Bernegosiasi Dengan para pembesar Dan para penguasa Baik di Jawa Maupun di Melayu Dan saya juga Menemukan Misalnya di dalam Salah satu Catatannya George Windsor Earl Tentang Pertemuan George Earl Ini dengan Pangeran Hasan Dia berkata Terima kasih Singapura Singapura Nah siapa sih Hadrami Mulai dari tahun 1750-an Mereka Men spesialisasi Bisnis mereka Dalam Sailing Dalam Masalah usaha kapal Sailing dari Jawa Ke Palembang Dan Malaka Nah setelah Inggris keluar Dari perairan Indonesia Dan Belanda Masuk Itu Justru Yang boleh Berdagang Hanyalah kapal-kapal Orang Belanda Kapal-kapal yang Menggunakan Berdera Belanda Sehingga Saat itulah Orang-orang Seperti Said Hasan Bin Umar ini Menjadi Tiba-tiba Kaya besar Karena tidak ada lagi Kompetitor Tidak ada lagi Kompetitor William Clarence Smith Mengatakan bahwa Dari 22% Kapal-kapal Yang diregister Pada tahun 1820 Orang-orang Arab Memiliki 50% Ya Orang-orang Cina Hanya mempunyai 29% Belanda Hanya mempunyai 9% Dan Inggris Hanya memiliki 9% Dan Peribumi Memiliki 3% Nah Orang-orang Orang seperti Pangeran Hasan Memiliki Lebih dari Seribu Kapal Anda bayangkan Kekayaannya Yang luar biasa Memiliki Seribu Kapal Karena dengan Jaringan Network beliau Kepada Penguasa-penguasa Lokal itu Beliau Sebagai seorang Said Mendapatkan Kemudahan Untuk tidak Membayar Pajar Sehingga Raja-raja Sultan-sultan Melayu Yang muslim Tidak akan Mau Apa namanya Mewajibkan pajak Kepada Kapal Milik seorang Sehingga Dari situlah Orang seperti Pangeran Hasan Menjadi Begitu Kaya Dan luar biasa Dan karena Jaringannya Yang luas Inilah Misalnya Pangeran Hasan Ini juga Dikirim Oleh Gubernur Genderal Belanda Waktu itu Barang Van der Kepel Untuk Memimpin Beberapa Misi Diplomati Yang pertama Tahun 1822 Kepada Kesultan Siam Ke Raja Siam Raja Thailand Dan itu Ditulis oleh Abdullah Al-Misri Di dalam Cerita Negeri Siam Yang Sekarang Sudah di Karya lengkapnya Abdullah Al-Misri Sudah diterbitkan Ulang Sama Gramedia Kalau gak salah Disitu ada Cerita Negeri Siam Dimana Abdullah Al-Misri Menikuti Pangeran Hasan Untuk menjadi Perwakilan Dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Untuk Berdiplomasi Dan Bernegosiasi Dengan Raja Siam Dan disitu Ditulis Bahwa Dulu Gubernur Jenderal Belanda Itu Mengirimkan Seorang Kolonel Belanda Tapi Ternyata Kolonel Belanda Ini Tidak Tau Tata Krama Sama 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 Dikirimlah Said Hassan Bin Umar Ini Mengerti Tata Cara Dan Bagaimana Mengagumkan Seorang Raja Menghormati Menguliakan Sampai Sampai Raja Siam Mengatakan Menulis Surat Kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mengatakan Tolong Nanti Kalau Mengirimkan Misi Diplomatis Lagi Tolong Jangan Kirimin Orang Belanda Tolong Kirimin Orang Seperti Said Hassan Bin Umar Al-Habsy Said Hassan Ini Ada Seorang Luar Biasa Mumpuni Dan Seperti Tadi Saya Katakan Juga Di Dalam Tuh Fatin Nafis Ada Cerita Tentang Said Hassan Ini Mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda Juga Untuk Berdialog Dan Bernegosiasi Dengan Para Raja Raja Bugis Di Siang Waktu itu Ada Krisis Rial Dan Orang Seperti Pangeran Hassan Inilah Yang Mampu Menyelesaikan Masalah Kemudian Pangeran Hassan Juga Dikirim Oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Untuk Bernegosiasi Dengan Para Raja Bali Dan Juga Pangeran Hassan Ini Sangat Terkenal Sekali Karena Beliau Menulis Beberapa Report Yang Sampai Sekarang Masih Ada Di Arsip Nasional Report Beliau Tentang Bagaimana Kita Menghapuskan Pirus Menghapuskan Bajak Laut Yang Waktu itu Banyak Ada Di Kawasan Di Perairan Jawa Nah Karena Jasa-jasa Pangeran Hassan Inilah Kemudian Pangeran Hassan Ini Diberikan Titel Pangeran Oleh Kerajaan Hindia Belanda Yang Memberikan Bukan Kerajaan Indonesia Kerajaan Hindia Belanda Yang Memberikan Pangeran Hassan Kepangeranan Titel Pangeranan Dengan Gaji 4.800 Helder Titel Pangeran Ini Menarik Sekali Karena Di Awal Abad Ke-19 Dan Di Pertengahan Abad Ke-19 Tiba-tiba Pemerintah Hindia Belanda Itu Ingin Membentuk Sebuah Korps Birokratik Yang Berbeda Dengan Apa Namanya Pemerintahan Turun-temurun Yang Ada Di Jawa Dimana Dulu Kalau Ngujen Pangeran Dan Mempunyai Terah Darah Dengan Kesultanan Tetapi Kemudian Pemerintah Hindia Belanda Ingin Membangun Sebuah Korps Diplomatik Yang Korps Birokrasi Yang Baru Tetapi Dengan Menggunakan Titel-titel Kerajaan Yang Masih Ada Jadi Titel-titel Pangeran Titel Bupati Dan Diberikan Untuk Orang-orang Yang Sebenarnya Bukan Berasal Dari Keluarga Kerajaan Tetapi Digunakan Untuk Melegitimasi Keberadaan Mereka Pangeran Ini adalah Titel Yang Paling Tinggi Nah Tetapi Yang Menulis Bahwa Orang-orang Yang Baru Diangkat Sebagai Pangeran Mereka Biasanya Bukan Orang-orang Dari Keluarga Kerajaan Sehingga Mereka Sebenarnya Orang-orang Yang Tidak Punya Terah Tetapi Karena Mereka Diberikan Gaji Oleh Pemerintah Hindia Belanda Dan Mereka Diberikan Titel Yang Demikian Mereka Harus Bisa Menunjukkan Kepada Masyarakat Umum Bahwa Saya Ini Juga Keningrat Walaupun Dia Kalau Orang-orang Yang Betul Keningrat Tidak Perlu Menunjukkan Keningrat Tapi Karena Ini Adalah Sebenarnya Orang Kaya Baru Yang Kemudian Dia Sebenarnya Diberikan Belar Maka Salah Satu Yang Dibungkapkan Oleh Satu Orang-orang Seperti Ini Justru Memperlihatkan Kekayaan Mereka Membangun Rumah Yang Besar Mereka Menggunakan Pakaian-pakaian Yang Bagus Mereka Royal Dengan Uangnya Disebar Dan Salah Satu Yang Mereka Lakukan Adalah Mereka Membangun Tempat Tempat Peristirahatan Terakhir Kuburan Yang Mewah Seperti Kuburan-kuburan Kerajaan Supaya Diakui Oleh Masyarakat Umum Bahwa Ini Memang Keluarga Yang Mempunyai Terakh Padahal Terakh Tidak Ada Nah Oleh Karena Itu Orang-orang Seperti John Pemberton Misalnya Mengatakan Bahwa Pertengahan Abad 19 Mulai Bermunculan Banyak Sekali Kuburan-kuburan Yang Menggunakan Ornament Ornament Belanda Hiasan-hiasan Belanda Dan Yang Sangat Eksklusif Khususnya Untuk orang-orang Seperti Pangeran Hassan Ini Yang Justru Harus Memperlihatkan Kepangeranannya Sehingga Dia Bisa Diakui Sebagai Seorang Yang Pangeran Hassan Meninggal Tahun 1854 Tahun Ini Adalah Satu Surat Pangeran Hassan Yang Masih Ada Di Arsip Nasional Dan Ini Di Dalam Buku Nasab Di Dalam Buku Gineologi Pangeran Hasan Walaupun Misalnya Pangeran Hassan Adalah Seorang Yang Luar Biasa Sukses Dan Diplomatik Extraordiner Tapi Nama Beliau Di Buku Nasab Cuma Disebutnya Cuma Bin Hassan Saja Padahal Kalau Misalnya Para Wali Dan Orang-orang Besar Di Dalam Narasi Ba'alawi Pasti Ada Riwayat Hidup Yang Panjang Gak Penting Karena Buat Para Penulis Nasab Keluarga Ba'alawi Kesuksesan Di Dunia Itu Gak Penting Anda Akan Mendapatkan Tempat Yang Terhormat Di Dalam Buku Nasab Kalau Anda Seorang Ulama Kalau Anda Seorang Pangeran Bisnismen Dan Lain Lain Kurang Pangeran Hassan Meninggal Tahun 1854 Dia Mempunyai Beberapa Anak Beliau Menikahi Putri Syahribanon Putri Syahribanon Ini Adalah Anak Dari Pangeran Ratu Anong Kusuma Yuda Penguasa Kota Waringin Di Burneo Di Kalimantan Salah Satu Anaknya Pangeran Hassan Adalah Alwi Juga Mendapatkan Titel Pangeran Dan Alwi Meneruskan Bisnis Ayahnya Alwi Mempunyai Dua Anak Mahmud Dan Safura Nah Safura Inilah Yang Meneruskan Bisnis Keluarganya Dan Menjadi Seorang Perempuan Yang Kaya Raya Dan Mampu Meneruskan Bisnis Ayah Dan Kakeknya Sehingga Safura Inilah Yang Membangun Kubah Itu Dengan Dengan Ini Salah Satu Anak Pangeran Salah Anak Pangeran Hassan Ini Adalah Pangeran Bendahara Usman Nah Pangeran Bendahara Usman Ini Adalah Di Angkat Menjadi Raja Oleh Pamannya Paman Dan Ibunya Yaitu Pangeran Ratu Iman D Sultan Sultan Kota Waring Dan Diberikan Kerajaan Yang Bernama Kerajaan Teluk Kumai Di Kalimantan Jadi Keturunannya Dari Usman Semua Menjadi Penguasa Di Teluk Kumai Yang Mana Teluk Kumai Ini Negara Bagian Dari Kerajaan Kota Waringin Dan Teluk Kumai Dan Kota Waringin Tetap Menjadi Kerajaan Kerajaan Independen Sampai Kemerdekaan Republik Indonesia Dibubarkan Kedua Kerajaan 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 Kerajaan